Assalamualaikum teman-teman Jadi sekarang kita akan belajar tentang Rangkaian Modulator AM Konsep dasar daripada rangkaian modulator AM ini Adalah rangkaian common emitter Penguat common emitter Misalnya aja ya Kita mau membuat rangkaian penguat common emitter yang Suara gitu Gini nih bentuk rangkaiannya Jadi di rangkaian ini Ada yang namanya input dan ada yang namanya output Kalau misalnya suara Itu kan kalau mau dikuatin kan Dari yang lemah sampai yang kuat gitu kan Kalau misalnya suara masuk nih Gelombang suara masuk Gelombangnya tuh sangat-sangat kecil Sehingga dia tuh berukuran mili volt gitu Kalau gelombangnya masuk Otomatis R1 dan R2 nge-press gelombang dong Kok dia nge-press gelombang gimana jadinya Ya gelombangnya kalah Supaya gelombangnya itu gak kalah sama R1 dan R2 Dipasanglah disini kapasitor kopling Kapasitor kopling Nah kapasitor kopling ini kenapa dipasang Balik lagi ke fungsi kapasitor itu sendiri Apa sih fungsi kapasitor itu? Jadi kalau misalnya si gelombang suara ini masuk Dia kan AC ya Dia masuk bisa melewati kapasitor ini Sedangkan kalau misalnya ada gelombang DC Dia gak bisa balik ke sana Karena ini rumah-rumahnya si AC semua Jadi dia kehentak disini Di kapasitor koplingnya Begitu juga yang ada di output Di output juga dipasang kapasitor kopling Supaya si gelombang ACnya Bisa melewati Dan gelombang DCnya berada di dalam sini aja Gak bisa ke sini-sini gelombang DCnya Tuh Terus Kok udah ada kapasitor sini Kapasitor disini Kok ada kapasitor lagi sih disini Untuk apa ini kapasitor emitter? Nah Jadi fungsinya dia ini Supaya si suaranya itu bisa lewat sini Nah gitu Bisa lewat Kenapa emang harus lewat sini? Kok gak lewat si RE? Gak boleh lewat RE Karena apa? Kita mengusahaan Sinilai hambatan yang ada di emitter itu kecil Supaya Penguatan yang ada di transistor itu semakin besar Gitu Makanya lewatnya sini Jangan lewat si RE Nah Kapasitor emitter ini Dinamain juga Nama lainnya kapasitor pintas ya Kapasitor pintas Oke Nah Terus R1 dan R2 disini Itu adalah resistor bias Resistor bias yang berfungsi untuk mengisi ke bagian emitternya si transistor Supaya nilainya itu lebih besar daripada 0,7 volt Nah Jadi kalau misalnya Ulang lagi ya ulang Kalau misalnya ada suara masuk ke gelombang AC nih Suaranya kecil Terus dia masuk Dia masuk ke transistor Lalu di transistor ini dikalikan Nilainya si gelombang itu dengan HFE Lalu suara itu keluar Maka penguatan suara itu akan menjadi lebih besar Gitu ya Jadi Dalam penguatan pasti ada faktor-faktornya dong Kenapa dia bisa menguat Nah faktornya itu Ada dua kawan-kawan Kita geser dulu ya Faktor penguatan itu ada dua Ada yang namanya alpha Ada yang namanya beta Alpha itu apa? Alpha itu adalah faktor penguatan arus Basis Tau nggak ini transistor? Ini namanya basis common emitter Nah Kalau alpha ini adalah faktor penguatan Penguatan arus pada basis Jadi dia pada basis ini Terus nilainya itu adalah perbandingan Antara arus yang ada di common Dengan arus yang ada di emitter Penguatan yang ada di basis Berarti dia perbandingan antara arus di common dan emitter Sedangkan kalau yang beta Sedangkan kalau yang beta faktor penguatan apa? Dia adalah faktor penguatan arus pada emitter Nah Perbandingannya Kalau yang tadi alpha itu perbandingan antara arus common dengan emitter Kalau emitter perbandingan antara common dan basis Arus yang ada di common dengan arus yang ada di basis Oke sudah mantap ya Tadi kita sudah singgung sedikit tentang perkalian yang ada di H HFE yang ada di transisor Itu apa? Nah itu adalah beta Nama lainnya si beta itu adalah HFE H-F-E Apa sih HFE itu? Ya nama lainnya beta Jadi kan Tegangan yang ada Eh Faktor-faktor penguatan di sini kan banyak ya Nah nilai HFE-nya ini Bervariasi Tergantung sama tegangan yang dipakai Eh tergantung sama penguatan yang akan dipakai Misalnya kalau penguatan buat TV berapa Penguatan buat ini berapa Nah nilai HFE-nya itu range-nya sekitar 50-600 ohm lah gitu ya Tergantung sama si penguatannya sendiri pengen dipakai untuk apa Nah kira-kira nih ada gak sih hubungan antara alpha dengan beta? Hubungan antara mereka di sini ada gak? Pastinya dong ada Hubungan antara alpha dengan beta Kita tulis Hubungan antara alpha dengan beta Jadi gini Kan di sini ada arus emitter kan? Nah arus emitter ini pertambahan dari arus common ditambah arus basis Malir kan? Set ke emitter Makanya arus emitter sama dengan arus yang ada di common ditambah arus yang ada di basis Nah jika kita membagi semua ruas ini ke dua ruas ini dengan arus dari common berarti menghasilkan IE per IC Di sini IC per IC Ditambah IB per IC Nah Nilai dari IE per IC sendiri itu apa? Nilai dari IE per IC sendiri Oh iya teman-teman Ini salah nih Ini salah nih Ini perbandingan arus IC dengan IE Kurang E di sini ya maaf ya IC dengan IE Jadi kalau misalnya alpha sama dengan perbandingan IC per IE Kalau misalnya dibalik jadi IE per IC berarti seper alpha Mantap IC bagi IC satu ya Terus kalau misalnya beta sama dengan perbandingan IC dibagi sama dengan IB Berarti kalau IB per IC seper beta gitu ya Nah kita pindah ruas di beta ke ruas kiri Jadi seper alpha dikurang seper beta Sama dengan satu Lanjut di sini ya Kalau misalnya udah dapet persamaan kayak gini Kita mau cari nih alpha itu berapa, beta itu berapa Gimana caranya? Jadi kayak gini Kita samain dulu penyebutnya Alpha kali beta Berarti sini beta dikurang alpha semen dengan satu Oke Nah si alpha kali beta nya pindah ruas ke kanan Beta dikurang alpha semen dengan alpha beta Oke Lalu Apa nih Case pertama Kita bisa memindahkan si alpha ke ruas sebelah Kanan Jadi alpha beta ditambah alpha Sehingga alpha yang bisa dikeluarkan jadi beta tambah satu Ya kan? Nah Berarti nilai alpha itu sendiri berarti beta per beta tambah satu Nah case yang kedua dari sebelah sini adalah Si betanya yang pindah Tadi kan Alpha nya yang pindah Sekarang betanya yang pindah Jadi Min alpha semen dengan alpha beta dikurang beta Nah Abis itu diapain? Beta nya bisa dikeluarkan dong Jadi alpha min Tuh Disini masih min alpha Berarti nilai dari beta sendiri adalah Min alpha per alpha dikurang satu Kalau misalnya dikali min satu Penyebut dan pembilangnya Berarti jadinya alpha dikurang dibalik Satu min alpha Inilah hubungan antara alpha dengan beta Oke Teman-teman sudah paham ya Tentang hubungan-hubungan alpha dengan beta Dan alpha beta itu apa Sekarang kita lanjut Kepada perhitungan yang ada di Rangkaian modulator AM Jadi seperti ini Perhitungan yang ada di modulator AM Dia kan Dalam rangkaian penguat Penguat itu Kita bisa hitung Seberapa besar sih penguatannya dia itu Penguatan dia itu Kita simbolkan dengan huruf A Kalau di penguatan Pasti kita memperbandingkan Nilai akhir dengan nilai awal Apa yang dibandingin? Tegangannya Berarti tegangan akhir Dibagi dengan tegangan awal Kita bicara akhir atau awal dulu? Awal dulu aja kali Oke Yang awal-awal V in Kita berbicara tentang V in Tegangan yang di awal Kalau misalnya Ada tegangan yang masuk Pasti dia masuknya ke Basis Ya kan? Masuk ke basis Abis itu apa? Yang tadi gue bilang awal-awal Dikali dengan HFE Atau disebut dengan beta Makanya arus basis Dikali dengan beta Nah Kan harusnya dikali nih dia Pasti disini Di emitter ini Ada hambatan AC Dari dioda emitter Ya kan? Hambatan AC itu Bisa kita tulis dengan Bisa kita tulis dengan R aksen E Hambatan AC yang ada di Dioda emitter Kita resapi dulu ya Di sini ada arus dari basis Lalu dikali dengan HFE-nya Atau disebut dengan beta Lalu dikali dengan Hambatan AC yang ada di Dioda emitter Oke Nah Hambatan dari AC Hambatan AC yang ada di Dioda emitter ini Dia kan mempunyai tegangan ya Kan kita udah tau Rumus-rumus dari dulu kan Kalau misalnya V sama dengan I per Eh I kali R Kalau I-nya sama dengan V per R Kalau R sama dengan V per I Nah gitu kan Kalau misalnya Ada Si Hambatan Pasti ada tegangan Dibagi dengan Arus Nah Tegangannya itu Tegangan di mana? Berarti R aksen E-nya itu Ada sendiri Rumusnya Yaitu Nilai tegangan Yang ada di Dioda Di transistor itu sendiri Di penguatnya itu sendiri Nah Tegangan yang ada di penguatnya Ini kita tulis dengan VBE Dibagi dengan Arus Yang ada di Emitter Kan dia mengalirnya Kesini kan Makanya arus-arus Disini Yang ada di Emitter Nah Sedangkan ya Nilai tegangan Dalam transistor itu Berbeda-beda Karena apa? Ya tergantung Dia mau Menguatnya itu Menguatin apa Gitu kan Karena dia berbeda-beda Kalau misalnya kita Mau menghitungnya Jadi susah kan Makanya kita diambil Nilai yang konstan Terhadap berbagai jenis Transistor Berapa nilai konstan Dari tegangannya 25 Millivolt Per IE Makanya nilai RS Sebenarnya 25 Millivolt Per IE Karena ini Diamatnya tegangan yang konstan Terhadap Berbagai jenis Transistor Oke Sekarang Kita Ngomongin Tentang Apa lagi Ada arus emitter Ya disini Ada arus emitter Berarti arus emitter Disini Kan tadi kan kita Ngomongin dioda disini Doang ya Arus disini Ada hubungannya juga dong Dengan si R Nah Iya kan Arus emitter Hubungannya apa? Arus V bagi R Berarti V yang ada di Emitter Dibagi R E Nah Arus emitter Sedangkan V yang ada di Emitter ini Dibagi dengan R V emitter Sama V BE Lain ya Lain Kalau V ini tuh Cuman ada di Diodanya aja Nah Kalau misalnya V E nya ini sendiri Itu kayak gimana? Besarnya V E nya itu sendiri V2 Dikurang dengan V Basis Emitter V basis Emitter Itu sendiri Nilainya bisa Bervariasi Tergantung pada Jenis Si transistornya Saya sendiri Kalau jenisnya Silikon Dia nilainya Bakal 0,7 Kalau Germanium Nilainya 0,3 Nah V2 nya ini sendiri Besarnya R2 Yang ini Bagi dengan R1 Tambah R2 Kali V Sisi Untuk Pembuktian Rumus Dua biji ini Saya kurang begitu Tau ya Kalau misalnya Kalian tau Tinggal Ngomong aja Di komen Nanti gimana Pembuktiannya Saya kurang tau Cuman tau Konsep-konsep Sebelah Sininya Aja Lu minta maaf ya Untuk itu Minta maaf Sekali Minta maaf Sekali Nah Dari tadi kan Kita ngomonginnya Kan V input aja Gimana dengan Outputnya Outputnya Seperti ini Ini kan V input Tadi kan Berarti V output Output kan Sebelah sini Pastinya Kalau output Berhubungan dengan Arus Dengan Hambatan Arusnya Yang mengalir Adalah Arus dari Kemen Makanya Arus Kemen Dikali Dengan Hambatan Sedangkan Hambatannya Itu ada dua Ada di RC Dan satu lagi Disini Namanya RL Hubungan Antara RC Dengan RL Itu kan Paralel Maka IC RC Itu Di Paralel Ini Simbol Paralel Dengan RL Atau Kita bisa Tulis IC Dikali Dikali Dengan R Kecil Dikali L Nah Dimana R kecil Kali L Ini adalah Hasil Paralelan Dari R Common Diparalelan Dengan R L Oke Kalau Kalau misalnya Kalian Sudah Dapat V In Dan V Out Yang terjadi Berikutnya Adalah Kita bisa Menghitung Penguatannya Kan V Out Dibagi V In Ya kan Nah V Out Dibagi V In Berapa V Out IC Dikali Dengan RL V In Bisa Kita Modif Gak Kira Kira Oh Iya Guys Ingat Gak H F Itu Atau Si Beta Tadi Kita Bisa Tulis Dengan Apa Faktor Penguatan Beta Perbandingan Antara IC Dengan IB Bener gak Bener Sedangkan Ini ada nih IB Ini ada IB Ada beta Berarti IC sama dengan berapa Beta dikali dengan IB Wah Berarti ini bisa tulis juga dong Si bawahnya ini Kayak gini IC Dikali R Aksen E Coret Sehingga Penguatannya itu sendiri Bisa dihitung dengan R Kecil L Dibagi dengan R Aksen E Nah Inilah Rumusnya Si penguatan Dimana RL itu Adalah Paralel Antara R Common Dengan RL Dan R Aksen E Itu adalah Si tegangan Si konstannya Dibagi dengan Arus emiter Dan arus emiter Itu VE V emiter Dibagi dengan Hambatan emiter VE nya itu V2 dikurang VBE Dan VBE nya Sedih Eh dan V2 nya Sedih Sedih R2 Per R1 Tambah R2 Dikali VCC Dan nilai VBE ini Tergantung Dalam Jenis Si transisernya Itu sendiri Oke Teman-teman Sudah paham Semua ini Kita ucapkan dulu Alhamdulillah Silahkan Kalian resapi Dulu ya Kita akan Lanjut ke Contoh soal Mau soal gak? Mau dong Biar pintar Kita kerjain soal ya Dari Gambar yang sebelah sini Kita ganti Kertas deh Kita ganti Kertas Yang ini Nah Kalau misalnya Di rangkaian AM Modulator ini Sebutan-sebutannya Disini Ada Namanya Carrier ya Disini namanya Modulasi Oh iya guys Aku lupa Ngasih tau Kalau misalnya Di rangkaian ini Ada namanya Tegangan Modulasi juga Telat nih Astanya Aduh parah banget ya Maaf ya Maaf Disini tuh ada Namanya Carrier Dan disini Ada namanya Modulasi Disini Nah Kalau misalnya sih Kita mau Ngomongin tentang Apalagi ya Suara-suara Atau apa gitu ya Kita misalkan disini Inputnya 5 milivolt Kecil kan 5 milivolt Terus R1 nya 47 Kilo Ohm R2 nya 15 Kilo Ohm Terus R common nya Disini 10 Kilo Ohm Lalu R emitter nya 8,2 Kilo Ohm Dan yang terakhir RL nya Itu 3,3 Kilo Ohm Kita kasih VCC nya Juga 30 Volt Hitunglah Penguatan Yang dialami Oleh sinyal ini Kalau misalnya Ada keluar Gimana penguatannya Dengan berapa Yang keluarnya itu Tegangan yang keluarnya itu Berapa penguatannya Berapa kali Dan tegangannya berapa kali Hitung Gimana caranya Pertama kan Kita udah tau ya Rumusnya tadi kan Bahwa A itu Penguatannya sendiri Vout Dibagi dengan Vin Ya kan Nah Mencari Vout Dan Vin Itu tadi kan Kita udah jabarkan RL Dibagi R aksen E Dimana RL itu Adalah Paralelan Antara RL Dengan RL Dengan RC Paralelin Lalu R aksen E nya itu Tegangan Konstannya 25 ml Dibagi dengan IE Dan E I berapa ini IE Dan Arus Emitter nya Tadi kita Tegangan dari Emitter Dibagi dengan R emiter kan Disini Nah Ini lumayan ya Agak memusingkan Memang 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 Gak apa-apa Kita belajar Disini Kita belajar Terus V E nya itu IE Itu R aksen E nya Baru Nanti Kita Itu Paralelnya Nah Setelah itu Baru Kita bisa Step 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 nya Kayak gini Langkah Pertama Hitunglah Terlebih dahulu V2 Nya V2 Sama dengan R2 Per R2 nya berapa 15 K Dibagi dengan R1 Tambah R2 47 47 K Ditambah 15 K Dikali dengan VCC nya 30 Kita hitung ya Disini jadi 15 Kali 10 Pangkat 3 Terus 47 Kali 10 Pangkat 3 Ditambah 15 Kali 10 Pangkat 3 Dikali dengan 30 Kita bisa hitung disini Pakai Kalau 15 Dikali 10 Dipangkatin dengan 3 Dibagi 47 Dikali dengan 10 Pangkat 3 Tutup kurung Tambah Buka kurung 15 15 Dikali 10 Pangkat 3 Tutup kurung Dan Akhir-akhirnya Dikali dengan 30 Wah Error nih guys Apa yang Errornya 30 Kita hapus Kita hapus dulu Nah Tetap Error Pokoknya nanti Kalian dapet Sasa segini ya 0,24 Dikali 10 Pangkat 3 Dikali Ini hasil Lininya doang nih Terus Dikali dengan 30 Hasilnya adalah 7,2 K Oke V2 nya udah dapet Abis itu kita nyari VE VE sama dengan V2 dikurang VBE Dengan kita asumsikan Kita membeli transistor Yang jenisnya Silikon Karena lebih murah Berarti VBE nya Nilainya 0,7 Berarti 72 7,2 Kayak itu kan 7,2 0,0 Dikurang 0,7 Jadi hasilnya Kita hitung 7,2 0,0 Dikurang dengan 0,7 7,1 9 9,3 Nah Sudah dapet kan V Abis itu kita hitung IE 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 sama dengan VE Dibagi dengan RE VE nya kita dapet 7 1 9 9,3 Dibagi dengan RE nya 8,2 K Maka Akan kita dapetkan Kembalian dari 7 7,1 9,3 Dibagi dengan 8,2 Dikali 10 Pangkat Hasilnya 0,8 Kita bikin 0,8 Lalu Abis ketemu Ini udah dapet Ini udah dapet Itu R R Aksen E 25 milivolt Dibagi dengan IE nya Iya kan IE nya Berapa 0,8 Berarti 25 milivolt Dibagi 0,8 25 Dibagi 0,8 31,25 31,25 Mili V Sudah ketemu Ini Lalu kita cari R L R L Kan paralel Kalau paralel Kan Hitungnya gini Kalau misalnya Pakai Hambatan 1 per R L 1 per RC Ditambah 1 per R L Nah Sama aja kita tulis RC Dikali R L RC Tambah R L Kalau kita balik R L nya aja Berarti ini dibalik Ke atas juga kan RC Dikali R L Per RC Tambah R L Masukin lah Nilai-nilai nya RC nya 10 K Dikali R L nya 3,3 K Terus 10 K Ditambah 3,3 K Kita hitung 10 Dikali Dengan 3 Di bawahnya 10 Ditambah Dengan 3,3 Hasilnya Adalah 2,25 2,25 K Hmm Oh iya Ini bukan Apakah benar guys Hasilnya Hasilnya segini Benar Ya Segini lah Hasilnya Lalu Udah hitung R L Udah dapet nih Udah dapet Nah kita bisa hitung nih Penguatannya berapa V L Dibagi V N Ya kan R L Dibagi R Aksen E R L nya 2,25 K Dibagi dengan R Aksen E 31,25 M L Maka Kalau mereka dibagi Kita akan mendapatkan Hasil A nya 79,3 Kali Penguatan Lumayan besar ya Penguatannya Masuk-masuknya Kecil Keluar-keluarnya Agak besar Nah Tapi keluarnya Berapa Kita bisa hitung Nggak keluarnya Berapa Bisa Kan V out itu A itu kan Misalnya V out Dibagi dengan V in Kalau V out nya aja Berarti A dikali V in A nya Kita dapet 79,3 Kali Dikali dengan V input nya Berapa input Tadi kita bilang 5 Millivolt Berarti V out nya Kita dapatkan 396,5 Millivolt Wah Jauh juga ya Dari 5 Jadi 300 Berarti penguatan Selam Sepanjang 79,3 kali ini Lebih Mantap Semoga Ilmu ini Bermanfaat Terima kasih teman-teman Sudah menontonnya Jangan lupa Belajar Thank you Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa